Hai halo teman-teman assalamualaikum dimana saja anda berada semoga anda semua sehat selalu ketemu lagi bersama aku Rina Halim di channel Twin Rantau nah di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku membuat rumah ya teman-teman jadi konten kali ini melihat perkembangan rumah aku ya sebenarnya gini ya teman-teman jadi bukan niat aku untuk pamer atau sombong ya cuma aku mau membagikan cerita tentang perjalanan kehidupan aku membuat rumah jadi sebelum ini aku membuat rumah itu rumah sebenarnya minimalis cuman aku membuatnya itu nyicil jadi nyicil itu gimana mempunyai uang untuk membeli material setelah itu sudah terkumpul semua material aku nyicil membangunnya jadi membangunnya itu tidak sekaligus ya teman-teman sebenarnya itu adalah pengalaman mama bapak aku dari dulu sampai sekarang jadi mereka itu membuat rumah itu nyicil sedikit demi sedikit yang mereka mampu jadi apa yang mereka lalui itu menjadi inspirasi bagi aku juga jadi sebenarnya aku mencari uang mencari uang dan mereka yang mengurusnya ya yang mengurusnya jadi mereka buat rumah terus aku pengen beli motor mereka yang beli terus aku pengen beli kendaraan lain seperti mobil jadi aku kumpul-kumpul sedikit demi sedikit lah seperti itu jadi yang dulu rumah kecil juga minimalis juga sampai dua tahun ya baru selesai jadi yang sekarang sama juga sudah hampir tiga tahun belum selesai cuma ya aku bangga bangga pada diri aku sendiri bangga pada orang tua aku yang udah ngurus keuangan menjadi sesuatu yang berguna ya teman-teman jadi setiap aku ngasih ke mereka itu tidak tidak habis sia-sia ya jadi mereka menggunakannya itu untuk kepentingan anak-anaknya juga seperti aku juga ya seperti itu jadi aku mempunyai rumah itu mereka yang uruskan cuma tugas aku mencari uang itu saja jadi aku ucapin terima kasih pada mama bapak aku pada adek-adek aku ya jadi tanpa orang tua siapalah kita tanpa mereka yang menjaga dan menguruskan keuangan kita mungkin uang aku tuh habis sia-sia ya jadi terima kasih selama ini mama bapak aku itu udah berkorban segalanya untuk anak-anak walaupun kita sebagai anak memberikan segala harta benda kita pada mereka maka ayahnya tidak tidak berarti ya teman-teman sebenarnya bukan itu yang mereka inginkan ya jadi kata ucapan terima kasih itu sebenarnya tidak bermakna ya jadi terlalu besar lah pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya jadi hanya hanya Tuhan saja yang akan membalas jasa-jasa mereka dan aku hanya bisa mengucapin terima kasih kepada orang tua aku kepada mama dan bapak yang telah berkorban segalanya untuk anak-anaknya terutama untuk aku jadi hanya hanya doa saja yang bisa aku berikan untuk kalian berdua semoga mama dengan bapak sehat-sehat selalu dan semoga bahagia selalu perkembangannya itu nyicil kadang-kadang kalau tidak punya cukup uang untuk mengerjakan menyuruh orang kami kerjakan sendiri bahkan sampai sampai ngaduk sampai melester sampai apa saja kita kerjakan sendiri ya teman-teman nah jadi bagi anda semua yang tidak mempunyai apa-apa ya bisa dikatakan bukan miskin ya jadi kurang mampu tapi kita mempunyai tekad mempunyai keinginan yang kuat jadi jangan patah semangat harus terus gigih bekerja dan berusaha ee pokoknya sedikit demi sedikit lama-lama insyaallah menjadi bukit ya teman-teman jadi dimana kita ada kemampuan kemauan disitulah ada jalan ya jadi jangan patah semangat tidak ada orang miskin di dunia ini ya jadi semuanya sama yang penting kita berusaha gigih dan berdoa ya teman-teman jadi gimana perkembangan rumahnya itu yuk kita ikutin nah jadi ini adek aku lagi ngaduk semen ya teman-teman jadi aku nyuruh dia ada yang nolong-nolongnya nah seperti yang aku katakan tadi ya teman-teman jadi kami mengerjakannya sendiri sebab kami ini kadang-kadang tidak ada uang untuk mengupah orang jadi paling kalau yang susah-susah masang keramik atau melester nah kami nyuruh orang ya teman-teman nah jadi ini ya teman-teman tuh sudah hampir 3 tahun nih belum selesai-selesai ya teman-teman jadi tidak apa-apa kita nyicil yang penting nanti lama-lama selesai juga ya teman-teman tuh sebenarnya belum semua selesai ya selesai ya nih sekarang ini lagi ngaci lagi melester ya teman-teman melester kamar jadi sedikit-sedikit lah tuh kalau yang ini melester kamar ini aku nyuruh orang ya nyuruh tetangga jadi kalau yang kerjaan tukang-tukang nih kami tidak tidak tahu mengerjakannya nah ini kemarin baru beli keramik ya teman-teman jadi tinggal masang keramik terus masang pelapon ya nah jadi keramiknya baru sampai tuh dia nah ini dia teman-teman si bungsu si bungsu nih nggak tahu kenapa pengen ngecat aja nah ini usuk juga udah sampai ya teman-teman jadi usuk ini untuk pasang pelapon pasang ternit ya teman-teman ya tuh usuknya sudah sampai bye ini dia adek aku nih adek aku rajin banget Amri Casper Amri Casper rajin nih nah itu dia tadi teman-teman semoga ini menjadi inspirasi bagi anda semua perjalanan kehidupan aku membuat rumah mengumpulkan sesuatu yang ingin kita beli jadi jangan patah semangat ya teman-teman kita harus gigih berusaha harus kuat dan selalu berdoa pada Allah ya jadi semoga ini menjadi inspirasi lah bukan contoh lah inspirasi kalau contoh itu terlalu besar lah artinya ya jadi semoga ini menjadi inspirasi bagi anda semua apa yang kita inginkan pasti kita akan dapat kalau kita berusaha oke terima kasih yang udah menonton terima kasih juga yang udah support channel aku ini ketemu lagi di next video bye bye